bismillah yuk kita berangkat siap kita berangkat Turwakarta tutup Sumeru bismillah ya Alhamdulillah kita sudah sampai di Karawang untuk nyambung berangkatan dari Karawang ACT Karawang barang-barang mulai dimasukkan bismillah siap berangkat bismillahirrahmanirrahim ACT Purwakarta Alhamdulillah pagi ini memperangkatkan logistik untuk korban Semeru pagi ini hari Rabu tanggal 15 Desember ini masih jam setengah tujuh bismillah akan diberangkatkan ke Karawang lalu dilanjutkan ke Lumajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah truk kemanusiaan yang menganggut logistik untuk korban erupsi Semeru telah tiba di posko Jatiroto Lumajang Terima kasih untuk sahabat termawan Karawang Subang dan Purwakarta Alhamdulillah truk sudah sampai dengan selamat ada juga ini truk bantuan dari Depok dan Purwakarta Alhamdulillah kita nanti pagi sama-sama akan bongkat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kondisi di desa Sumberjo sudah terjadi hujan abu seluruh tim mohon hati-hati tetap berada di tempat-tempat yang aman di masjid Nurul Huda di dusun kamar kanjang kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kalau kita lihat di masjid ini sudah banyak bantuan yang datang tapi memang untuk pelayanan kesehatan belum ada Terima kasih akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Jihan Alatas mengapresiasi giat di kolaborasi Galang Dana Purwakarta untuk Sumeru yang telah dilaksanakan oleh komunitas dan organisasi yang berkoordinasi dalam wadah bela Purwakarta bersama ICT Purwakarta acara ini sangat bermanfaat dan harus kita dukung selalu dan semoga akan TT selalu semangat untuk agenda peduli kemanusiaan berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zahra Alatas Tani Saputia Rahmadipa mengapresiasi Giat Galang Dana Purwakarta untuk Semeru yang telah dilaksanakan oleh komunitas Bela Purwakarta bersama ICT Purwakarta Semoga akan TT tetap bersemangat untuk agenda peduli kemanusiaan berikutnya Halo semuanya Halo semuanya saya Lydia dari Purwakarta TV sangat mengapresiasi sekali Giat Kolaborasi Galang Dana dari Purwakarta untuk Semeru yang telah dilaksanakan oleh komunitas dan organisasi yang berkoordinasi dalam wadah bela Purwakarta bersama ICT Purwakarta untuk itu terima kasih sekali dan tetap semangat untuk Akang Teteh yang telah menyelenggarakan aksi peduli manusia ini terima kasih Sampai jumpa Selanjutnya di Sampai jumpa Sampai jumpa Silahir Ramanul Rahim bantuan untuk Semeru dan Prokartel untuk Semeru mulai berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Di kesempatan sore hari ini Bertempat di kampung Soekarata Tabayun Alhamdulillah kita dari keluarga besar Wadah Silaturahmi dan Koordinasi Kela Purwakarta Yang merupakan tempat silaturahminya Komunitas-komunitas dan organisasi di Kabupaten Purwakarta Yang sebagai sesama warga Purwakarta Kita senantiasa menjalin komunikasi Dan Alhamdulillah kita sedang melaksanakan kegiatan yang hari ini Dalam rangka peduli korban bencana erupsi semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur Alhamdulillah setelah bersama saya Pak Asik Bila Ini dari pimpinan ACT Purwakarta Kang Boril dari founder masyarakat Dewan Purwakarta Dan juga dari input Juga dari Purwakarta Update ya Kang ya Dari media online termasuk Teh Dewi Perawati juga dari masyarakat Dewan Purwakarta Mewakili komunitas dan organisasi yang bergabung di Bila Purwakarta Hari ini kita ingin tasakuran Kang ya Tasakuran Alhamdulillah Satu tahap kegiatan kita sudah selesai Dimulai dari minggu kemarin Kamis ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah Kita masih jalan ya Masih jalan Alhamdulillah dalam pelaksanaan galang dana ini Mulai kita dari door to door Dari jalanan di sekitar pusat kota Purwakarta Dan juga di beberapa kecamatan Karena komunitas organisasi ini juga tersebar Jaringannya di beberapa kecamatan di wilayah Purwakarta Juga kemudian di kampung Sukaratetabayun sendiri Mengadakan galang dana Untuk kita yang apa Untuk kegiatan ini Dimana dinamai Purwakarta Untuk Semeru Nah pada sisi perdana ini Sebetulnya kita ini gelombang pertama kan ya Ini masih terus berjalan Beberapa waktu ke depan Karena seperti yang kita ketahui Input terkini itu malah ada letusan lagi ya Kalau gak salah Ada erupsi Ada erupsi lagi Jadi Semeru ini masih Terus mengeluarkan letusan-letusan Artinya keadaan di Lumajang Khususnya di warga seputaran Gunung Semeru Sampai hari ini Belum dikatakan kondusif kan ya Keamanannya belum terjamin Dan segala sesatunya Yang artinya memang sudah Dari segi material moral Psikologi sudah menjadi beban masyarakat Sotosodara-sotosodara kita disana Tapi syukur Alhamdulillah Kita sudah mulai proses perdana Yaitu Mulai tadi pagi Kita dari total akumulasi yang terkumpul Sampai Tadi kita kirimkan Dari gelombang pertama ini Sudah terkumpul berapa kan 27.400.000 27.400.000 Belum termasuk dengan Barang-barang logistik Barang-barang logistik ya Barang logistik ini Untuk keperluan apa saja kan Alhamdulillah Dari donasi Di luar Di luar Materi uang Itu ada Dalam bentuknya Masker Lalu Pakaian baru Baju baru Lalu ada Pampers Pembalut wanita Lalu vitamin Beberapa makanan Jenis makanan Seperti mie Beras Juga kita Alhamdulillah Dan itu memang Kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat disana ya Betul Artinya Berdasarkan reportasi disana ya Barang-barang aja yang diperlukan Betul Nah itu Totalnya 27.400.000 Ini gelombang pertama Yang bisa kita kirimkan Dari Kabupaten Purwakarta Kalau sama Termasuk Termasuk Materi logistiknya Itu bisa Hampir 100 juta ya Oh gitu ya Luar biasa Ini demikian lah Warga Purwakarta Khusususnya Dan warga Indonesia Pada umumnya Dari Kebersamaan Di Purwakarta ini Alhamdulillah Dari Langkah kecil Yang Tapi karena Kebersamaan Kita bersama-sama Bersatu padu Dari mulai komunitas Organisasi Bergotong royong Dalam rangka Membantu Saudara-saudara Di Lumajang ini Alhamdulillah Sudah terkumpul Sampai Senilai demikian ya Luar biasa Termasuk logistik Logistik ya Logistik Sampai seratusan Juta lupiah Nah ini luar biasa Ini mesti membuktikan Bahwa Kota Purwakarta Walaupun dikenal Kota kecil Di Kabupaten Jawa Barat Ternyata punya solidaritas Yang besar Kotanya boleh kecil Tapi solidaritasnya Luar biasa Betul ya Nah ini yang patut kita syukuri Kita syakuri bersama Bahwa Ini sebuah Rahmat sendiri Bagi kota kita Masyarakatnya Dianugerahi Rasa Solidaritas yang tinggi Mudah-mudahan Karena ini masih terus berjalan Sampai beberapa waktu ke depan Nanti juga ada gelombang berikutnya ya Misalnya Untuk pengiringan Mami mengajak Dari seluruh Pelapisan masyarakat Khususnya Purwakarta Dan dimanapun Agar Pertolongan Untuk saudara-saudara kita Di seberu ini Terus dilaksanakan Baik itu Berupa apapun Baik dana Materi Segala macam Yang bisa kita bantu Untuk mereka Kami warga di Purwakarta Sudah melaksanakannya Dan ini masih terus berjalan Kami juga Mengajak Seluruh Stakeholder Stakeholder Dari Kabupaten Purwakarta Dan Kawan-kawan di komunitas Dan organisasi Untuk Tetap Jaga kekompakan Dan jaga Semangat Kita harus tetap semangat Kalau kita tetap harus Dilandasi rasa Keikhlasan Dalam melaksanakan ini Karena Luar biasa tadi Kita tidak pernah Sangka-sangka Dari Dari gelaran Kegiatan yang Tidak Kurang dari seminggu Kurang dari seminggu Sudah bisa Mengumpulkan dana Yang mungkin tadinya Kita pesimis nih Bisa enggak Di situasi pandemi ini Rasa kesetia kawanan Rasa sederitas masyarakat Apakah masih tinggi Atau tidak Ternyata terbukti Alhamdulillah Masyarakat Purwakarta Memang luar biasa Nah ini juga Sebuah kebanggaan Bagi kita Dan Menjadi motivasi Buat kita Untuk Tetap semangat Untuk Kekonitas Dan organisasi Dan semua kelompok Tanpa melihat Warna kelompok Benderanya Hayus bersatu padu Kami dari Bela Purwakarta Juga merupakan Wadah koordinasi Kita Di sini bersama-sama Tidak ada Yang lebih tinggi Atau yang lebih rendah Di sini kita kebersamaan Kita kesetaraan Dalam rangka Kemanusiaan Itu saja Barangkali Yang bisa kita sampaikan Kepada Masyarakat Pada umumnya Juga kepada Komunitas Organisasi Supaya tetap Merawat Menjaga Nilai Persatuan Dan kemanusiaan Ini karena Siapa lagi Kalau bukan kita Di masa pandemi Di masa pandemi Yang Katakanlah Semuanya Sudah susah Tapi kita Masih bisa berbuat Di masa pandemi Kita hampir Satarnya Kita mengalami Khususan Tapi kita Masih bisa berbuat Kita masih berbuat Bagi sesama Anak bangsa Yaitu Saudara-saudara kita Di Kabupaten Lumajang Yang terkena Bencana Semaruh Kang Boriel Kang Dewi Mengambahkan Barangkali Apa yang Akan disampaikan Kang Asik Barangkali Supaya Kegiatan ini Terus Terlaksana Dengan Baik dan lancar Malah Harus bertambah Pihak-pihak Yang akan Melaksanakan Donasi Atau Menggalang donasi Kedepannya Mangga Kang Bismillahirrahmanirrahim Menambahkan Menambahkan dari Komara Pertama Jazakumullah Hayroen Kasihron Masya Allah Ini Alhamdulillah Donasi yang terkumpul Yang tadi disebutkan Lalu kita Ini Untuk tahap berikutnya Setelah Tahap pertama Sudah dikirimkan Tadi pagi Lalu Kita akan Tahap kedua Ada kegiatan Beberapa program Yang kita akan Jalankan Yang pertama Untuk kegiatan Pasar murah Dimana nanti Hasilnya Akan kembali Diberikan kepada Korban bencana Lalu yang kedua Ada kegiatan Seni Seni Untuk amal Konser amal Yang insya Allah Dari Dari Seminan Seniman Yang ada di Purwakarta Lalu yang ketiga Yang insya Allah Pergelangan Mudah-mudahan Kedepannya Diizinkan Bila diizinkan Allah Akan di Pertandingan bola amal Ya Akan di Ini Pertandingan bola amal Dari Persip Dari Persipo Dan Dari Persip Dari legend timnas Legend timnas Ya insya Allah Mudah-mudahan Sesuai harapan kita Ada lagi kan Harapannya Kami mengajak Masyarakat Purwakarta Pada umumnya Dan komunitas-komunitas Untuk bergabung Bersama kami Di Bela Purwakarta Jadi harapannya Kita sama-sama Saling mendukung Saling Bahu-membahu Bisa menolong Terhadap sesama ya Yang menjadi korban Jadi disini Kita juga Bukan hanya Untuk Semeru Tapi kita juga Untuk lokal Lokal Insya Allah Kita juga Dengan Apa Masyarakat Di lokal Dan kita Kita pasti akan Juga membantu ya Untuk masyarakat-masyarakat Yang tertimpa Bencana Baik Di lokal kita Purwakarta Maupun di luar daerah Begitu mungkin Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili dari Bela Purwakarta Menyampaikan ya Dari hasil galang dana Beberapa hari lalu Dari rekan-rekan komunitas kita Dari OJOL Dan dari rekan-rekan beberapa komunitas Organisasi lembaga di Purwakarta Alhamdulillah Bantuan saluran Yang kami terima dari Para dermawan di Purwakarta Sudah kami salurkan Sudah kami sampaikan Melalui Aksi cepat tanggap Tebang Purwakarta Di ACT Purwakarta Semoga Para dermawan Warga Purwakarta Mendapat balasan kebaikan Dari Allah SWT Amin Tetap terus Jangan putus asa Dan jangan patah semangat Untuk berbuat kebaikan Bela Purwakarta Purwakarta untuk Semeru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Diverawati Dari komunitas Peduli Purwakarta Berbagi Masuk dalam komunitas Bela Purwakarta Mengucapkan terima kasih Kepada dermawan seluruh Yang ada di Purwakarta Untuk membantu Di program Purwakarta untuk Semeru Tetap semangat Untuk berbuat kebaikan Dan salam kemanusiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Dari rekan-rekan kami Kang Asi Kang Boril Kang Apa Tdwi Menyampaikan Rasa Bersyukurnya Dan rasa terima kasihnya Kepada seluruh Rekan-rekan komunitas Yang sudah menyukseskan Kegiatan perdana ini Kita masih Ada agenda lanjutan Dan Rasa terima kasih kami Kepada seluruh dermawan Baik yang sudah Mendonasikan di jalanan Melalui transfer Atau Yang kami datangi Secara door to door Terima kasih Mudah-mudahan hanya Allah SWT yang bisa Membalas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara Saudari semua Dari kami Bela Purwakarta Bertempat di kampung Soekarteta Bayun Mengaturkan Tetap Jaga Persatuan-kesatuan Dan Kemanusiaan kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Purwakarta Untuk Semeru Berkah